Intro Hai Sobat Budidaya, selamat datang di Sen Mulang Dari dan selamat datang juga untuk para Sobat Budidaya subscriber baru Semoga kita makin maju bersama dalam berbudidaya Nah Sobat Budidaya, sudah satu bulan nih semenjak penanaman kita kemarin dan sekaranglah saatnya kita memberikan pupuk satu bulan dan itu sebelum kita potong kucuk kandinya Kali ini kami akan membagikan cara kami memberikan pupuk yang menurut kami ini adalah hal kewajiban dan harus untuk pohon durian kita yang sudah berumur satu bulan semenjak penanaman Intro Sobat Budidaya dapat menggunakan pupuk apapun tetapi harus dengan organik yang terpermentasi dengan baik tentunya Intro Bila kami menggunakan pupuk PU8 merah, yaitu pupuk organik untuk pertumbuhan yang kami gunakan hanya setengah sak untuk satu pohon durian jadi satu sak bisa dapat untuk dua pohon durian Bagaimana cara kami lakukan ya? Let's check it out! Langkah pertama Menggali parit di sekeliling pohon kita dengan jarak satu jengkal tangan orang dewasa dari pohon durian kita dengan kedalaman kurang lebih 10 cm Terima kasih telah menonton! Langkah kedua Langkah kedua memberikan beberapa genggam pupuk kita Bila kami hanya menggunakan empat genggam tangan orang dewasa tujuannya untuk memberikan makanan dan nutrisi untuk akar serabut yang tentunya pohon kita akan sangat dimanyakan sekali Karena akar serabut itu ketika mencapai pupuk tersebut yakin dan percaya pertumbuhannya pohon kita akan wadidau dan akan terubus dengan cepat Langkah ketiga Timun baritan yang sudah kita berikan pupuk tadi Sembari membersihkan gulma atau rumput yang tumbuh di tanahnya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Langkah keempat Gali sekeliling di pohon kita dengan patokan di ujung daun Eits hati-hati jangan sampai terkena akar serabut baru ya Langkah kelima Berikan sisa pupuk yang tersisa pada lingkaran pupuk yang baru kita gali tersebut Tujuannya untuk memudahkan akar serabut yang berada di ujung daun untuk makan Langkah keenam Tutup galian dengan membuat parit untuk lingkaran piringan pada pohon kita Tujuannya nanti supaya tanaman kita tidak berlebihan air dan memudahkan kita Untuk memberikan pupuk tiga bulan nanti Nah, jadi semua akar perepuan kita dapat makan dengan rata Dan terbayangkan bagaimana nanti percepatan tanaman kita seperti apa Terima kasih telah menonton! Langkah opsional Langkah opsional dapat memberikan sisa pupuk di atas piringan kita Tidak ada sisa sih Yep, sekian tips cara kami memberikan pupuk satu bulan dari awal kita tanam Semoga ini dapat membantu sebuah buridaya yang baru saja menanam pondoliannya Like, share, dan subscribe Tetap semangat dan pantang menyerah Salam bulidaya untuk hijaunya bumi kita Terima kasih telah menonton!